Intro Halo guys dan selamat datang kembali di Indonesia Class Royale Channel Pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan mereview next legendary yang udah max yaitu Graveyard Jadi ini adalah legendary yang ke-6 yang udah max Kalian bisa lihat ini adalah ukutannya di beberapa waktu kemarin belum lama sih saya udah upload juga video di max legendary ke-5 yaitu Evis Dan seperti video yang sebelumnya saya akan review disini saya akan melihat gameplay dari Graveyard yang level max Level 5 Graveyard Sebenernya ini udah max dari kemarin tapi karena kemarin tuh mungkin jika kalian juga mengalami jaringan XL dan jaringan XC itu lagi down ya teman-teman Dan saya menggunakan provider itu sehingga gak bisa main juga Dan mungkin baru tadi pagi lah saya bisa buka Tadi saya sempat main 2 game saya push trophy Dan saya menggunakan deck ini teman-teman 3 game ya saya main 3 game dengan deck ini Sekarang saya akan langsung aja Saya karena belum cobain juga Graveyard yang level max Saya sekarang akan langsung aja live battle Kita start di trophy 5000 dan kita akan buat decknya Ini sebenernya decknya udah saya lihat dari TV Royale juga Dari Grand Challenge juga tapi saat saya mau coba di live battle ini masih level 3 Naik bridge level 3 Tapi mungkin bisa kita coba nanti 1 kali deck ini kita akan buat deck disini teman-teman Dan deck yang akan saya pakai adalah PK Saya pernah ketemu kurang lebih tuh decknya pakai Iya dia pakai Iwis Kemudian Baby Dragon pakai Dia pakai Goblin Dan saya akan cobain decknya teman-teman Kalau saya ingat-ingat tuh ada PK juga Kemudian ada Graveyard Nah ini dia Kita akan pakai Ini adalah deck counter yang sangat kuat Dan saya akan langsung cobain decknya teman-teman Kita pakai lock Kita gak pakai zap ya Karena kita memiliki Iwis Iwis sendiri berfungsi untuk reset ke Inferno Tower So kita gak usah perlu pakai Lightning atau zap Untuk menghadapi Inferno Tower Jika lawan nanti menggunakan Inferno Tower So disini pakai lock aja mungkin Oke kemudian 1 kartu lagi Disini bukan Mega Minion Tapi mungkin Knight Saya akan pakai Knight disini Nah kurang lebih decknya itu seperti ini teman-teman Dan nanti saya akan cobain juga deck yang kedua ini Walaupun saya gak tahu juga decknya itu berjalan atau baik atau tidak Sekarang kita akan langsung aja live battle Dan kita coba dulu deck yang kedua teman-teman Dan ini adalah Cycle Bisa dibilang Cycle GJ atau Cycle Graveyard Kita akan Oh lahan kali ini level 12 Dari Oh dia udah langsung nyerang teman-teman Ya clan-nya itu Giant Takers Dengan nickname Destripador3000 teman-teman Dan dia menggunakan Hawk-Hawk Cycle ya teman-teman Sejauh ini dia pakai Hawk Cycle Oke Mungkin dia punya lightning atau executioner So saya akan pasang Knight Beach Di sisi dimana tower saya belum tersentuh teman-teman Dan disini bisa langsung aja saya lock Karena dia punya goblin ya Tadi kita bisa lihat ada goblin disana Dan mungkin udah keluar princess juga So kita bisa mulai serangan sekarang teman-teman Langsung aja Knight Beach Di tanker sendiri ada Ice Golem Kemudian ada Graveyard Dan kita poison disini teman-teman Oke nice banget Poisonnya itu pas banget ya teman-teman Di saat dia keluarin Ice Wizard Dan poison itu sangat tepat teman-teman Dan kita bisa lihat disini Satu tower udah down Dan dia punya Evie dia punya buffs Buat bertahan ya teman-teman Oke dan sekarang kita bisa pasang aja langsung Elixir Pump Tetapi karena lawan udah mulai turnnya Kita bisa pakai disini teman-teman Kalian bisa lihat Evie saya terlindungi oleh Skeletoon Mungkin kalian bisa lihat tadi Atau mengulang tekniknya Jadi saat Evie turun Goblin itu gak jadi serang Nah dan princessnya mati juga teman-teman Jadi kita gak perlu keluarin lock Mungkin kita bisa simpan lock ini Untuk barbs atau sebagainya Nanti goblin mungkin Untuk support juga teman-teman Dan sekarang dia udah pasang Elixir Pump lagi Sejauh ini baru Hawk aja yang keluar Belum ada troops lainnya Mungkin dia akan menyerang dengan teknik yang berbeda Atau entah juga Disini saya akan langsung aja lock Dan kita langsung pakai Evie disini teman-teman Evie dan ini sangat membantu Kita langsung pakai disini Goblin teman-teman Goblin maksudnya Apa sih itu Ice Golem Nah itu dia Ice Golem Dan ini gak bisa dipaksakan lagi ya teman-teman Dia udah bisa menahan serangan kita So disini kita langsung aja pakai Elixir Pump Dan mungkin kita akan cycle ke lock teman-teman sekarang Kita akan cycle ke lock So ini akan bunuh princessnya juga Oke dan kita pakai Evie disini teman-teman Evie ini akan menghambat laju dari Hawk Rider Sehingga cuma dapet 2 hit Sekitar 2 hit Kita langsung aja disini menyerang Dan disini poison teman-teman Bagus Dan itu goblin pasti kena poison Oh Dia pakai buffsnya sekarang maju ya teman-teman Dan kita bisa lock aja disini Walaupun belum ada princess ya Tapi ini cara untuk menghambat Hawknya teman-teman Karena Hawknya udah ada di depan mata juga Dan kita langsung aja pakai disini Ice Golem teman-teman Kemudian Evie dari sini Dan kita langsung aja pakai GJ disini teman-teman Dan lock mungkin akan membantu Karena dia juga akan turun ke goblin Kalian bisa lihat ada goblin disana Ya paling tidak kita dapat beberapa hit Dan sekarang kita akan bertahan Full bertahan Saya punya Evie disini teman-teman Dia punya Zap Oh harus jebol Kali ini tower kita harus jebol Gak bisa dipungkiri lagi teman-teman Dan sekarang saya akan langsung aja pakai Riviar Dan mungkin lock sebagai spell supportnya Karena dia akan pakai buffs Kalian bisa lihat buffsnya udah keluar Dan kita poison aja disini teman-teman Nah itu kita dapat hit dari Evie Dan kita dapat di hit dari poison Walaupun graveyard kita tertahan oleh barbarian Tapi dia juga bisa nahan Naik beats dan juga Evie Yang kita lakukan untuk menyerang Di belakang Ice Golem ya teman-teman Oke deck ini sejauh ini sangat oke teman-teman Deck cycle GJ ini emang sangat oke Sekarang kita akan langsung lanjut aja Dengan deck yang ini ya teman-teman Jadi saya belum pakai PK Oke lawan kita kali ini level 12 lagi Royal Conquezzo dengan nickname Adrian Oke kita akan pasang elixir pump dulu di belakang Seperti ini teman-teman Kita akan pakai di antara King Tower juga Karena ini emang masih Wow dia pakai naik beats level 2 teman-teman Dan dia bawa roket Oke dia udah pakai roketnya teman-teman Dan kita akan lihat apalagi troops yang akan dia pakai Mungkin jika tidak ada Oke saya akan pakai disini Evie Oke dan dia udah keluarin roket juga ya teman-teman So disini dia gak punya elixir lebih lagi atau mungkin dia gak punya defense yang sangat kuat Atau perfect untuk bertahan karena naik beatsnya juga udah kepakai Saya akan coba disini GJ langsung teman-teman GVR dan kalian bisa lihat dia pakai minion horde dengan sangat baik Mungkin kita sekarang akan mengalihkan perhatian minion horde seperti ini teman-teman Dan saya akan pakai Oke saya akan pakai lock aja disini Dan Evie disini sangat berfungsi teman-teman Untuk mereset Hawk Rider Kalian bisa lihat Dia punya roket Dan dia menggunakan deck yang banyak ya teman-teman Ada minion horde Ada juga gobbing spear Ada night beats Kalian bisa lihat night beats Kalian turun lagi Ada princess Oke sekarang saya akan pakai langsung aja disini Elixir pump lagi teman-teman Saya akan pakai elixir pump lagi disini Oke kita pasang disini teman-teman Elixir pump Dan kita akan nunggu dia menyerang dengan Hawk Lock sejauh ini Hawk level 10 ya teman-teman Kita bisa lihat Hawk level 10 Dan dia udah keluarin Itu dia Apa roketnya Roketnya udah dikeluar Mungkin spell lain Zep Sepertinya Zep dia pakai Zep So kita langsung aja pakai ice golem disini teman-teman Dan mungkin lock dari kita ini sangat bermanfaat Jika kita taruh ke princess ya teman-teman Jadi nanti kalau ada princess akan saya lock aja ya Oke dan sejauh ini dia belum turun ke apa-apa teman-teman Dan dia udah pakai Maskedir Kalian bisa lihat maskedir udah turun ke lapangan Mungkin disini saya akan pakai lock aja Seperti ini Dan kita bisa lihat teman-teman Disini kita bisa pakai poison teman-teman Oke walaupun poisonnya itu gak kena ke minion hold Tapi itu menarik minion hold ke belakang Kalian bisa lihat minion holdnya tertarik ke belakang Dan disini kita bisa reset aja langsung dengan Evis dan kita bisa kasih support lagi dari skeleton Kita bisa menghadang hawk rider itu dengan sangat enak ya teman-teman Atau kita bisa menghadang dengan sangat rapi hawk rider waktu maju Waktu dia mau countertick dan kalian bisa lihat dia udah keluarin lagi roketnya teman-teman Dan disini kita akan menyerang dengan hal yang sama Disini mungkin keterbatasan level lawan yang bikin kita menang dengan mudah Tetapi ya emang ini adalah battle ladder Jadi emang itu udah hal yang terbaik yang diberikan oleh lawan So disini kita langsung aja pakai GJ Dan kita langsung aja tambahkan poison teman-teman Disini karena ada night beats juga Night beats mulai berlari dari belakang Dan kita bisa pakai ice golem sebagai tanker Evis kita teman-teman So disini Evis kita akan terlindung dari minion hold Dan kita dapat tower sebelah kanan lawan juga teman-teman So disini kita menang 2 kali dengan deck ini teman-teman Mungkin saya akan coba lagi teman-teman Dan saya gak jadi pakai deck PK Percuma kita bikin tadi ya Ini konyol banget Lebih enak ini teman-teman Kita main cycle aja Dan disini karena chest penuh saya akan buka 1 chest dengan gem Dan saya akan lanjut battle 1 kali lagi mungkin Kalian bisa lihat disini bet sendiri masih kurang sekitar 545 lagi lah 545 kartu lagi udah max teman-teman Dan disini saya akan langsung buka silver chest Dan kita lanjut ke battle selanjutnya teman-teman Kita akan lanjut langsung live Oke Dan lawan kali ini masih level 12 Banyak banget level 12 di 5 ribu Karena saya belum push trophy juga teman-teman Glauber dari Brazil e-sport Oke Brazil e-sport nya ada klien yang besar dan orang-orangnya itu pro banget Apalagi yang namanya van Jago banget Hawk Rider Hawk Rider roket ya dia Bahkan dari awal main kayaknya dia udah pakai deck itu Oke kita akan langsung aja fokus ke game Kalian bisa lihat dia menggunakan beberapa troops nya yang udah dikeluarkan Saya akan pakai ice golem disini teman-teman sebagai tanker dari naik beat saya Dan oke sejauh ini mungkin dia pakai lockbait ya teman-teman kita bisa lock disini teman-teman Kita akan pakai disini elixir pump langsung aja ya Dan mungkin dia pakai lockbait beneran kita akan siapkan scale tune buat menghadang barrel nya teman-teman Oke dia udah pakai wow dia pakai miner nih pasti Iya dia pakai miner teman-teman Dan disini saya akan bertahan seperti ini Kemudian saya akan tambahkan disini Oke dia udah pakai zap So disini kita langsung aja bisa pakai graveyard Kita bisa pakai graveyard kemudian kita bisa pakai poison atau lock teman-teman Karena dia punya sisa itu goblin gang ya teman-teman Nah itu dia goblin gang kita bisa lock seperti ini teman-teman Dan itu princess nya itu mati ya teman-teman Princess itu akan mati oleh graveyard yang kita pakai Itu adalah hal yang sangat bodoh ditaruh disini masa princess nya Padahal kita pakai graveyard Mungkin dia predigal Atau dia tuh gak sangka kalau kita pakai graveyard Sehingga dia pakai princess nya itu di samping tower nya Yang itu sangat menguntungkan banget untuk kita teman-teman Dan sekarang kita tinggal pasang elixir pump lagi di tengah seperti ini Sehingga miner yang maju nanti tidak bisa main di satu arah Kita akan pakai poison disini teman-teman Dan kita akan langsung aja pakai disini scale tune untuk menghadangnya Dan dia pakai zap Tapi itu tidak masalah Tidak masalah Tapi kita masih memiliki elixir pump yang terus berkembang Sehingga teman-teman disini dia sisa punya princess goblin gang Dan juga mungkin dia udah cycle ke apa sih satu lagi kartunya tadi Dia pakai zap dan mungkin lock ya teman-teman Oh dan itu dia yang saya maksud Dia udah pakai nade sekarang teman-teman Dan kita bisa lock aja disini dan kita hadang Oke dia udah pakai lock lagi teman-teman Sisa dia punya zap sekarang saya pakai elixir pump lagi untuk menahan serangannya Dan dia udah pakai princess teman-teman Dia udah pakai princess dari sana dan sekarang saya akan langsung aja graveyard disini teman-teman Oke karena gak ada pilihan lain ya teman-teman Dan disini mungkin saya akan pakai ice golem Kemudian night witch disini dan saya bisa mereset Itu dia Apa sih Nah itu dia Minin horde kita bisa reset seperti ini teman-teman Boom kalian bisa lihat zap nya itu sakit banget Dan disaat princess sudah ngarah ke arah night witch Kita bisa pakai skeleton untuk menahan nya Kemudian disini kita bisa langsung rush seperti ini teman-teman Dan ice golem turun Boom dan kita pakai poison disini teman-teman Dan disaat dia menyerang kita masih bisa mengadang dengan ini teman-teman Ibis Kemudian kita pakai skeleton disini Kalian bisa lihat rata semua teman-teman Dan spellnya sendiri gak ada spell berat Dia hanya pakai Dan untuk menyerang sendiri Saya tinggal seperti ini ya teman-teman Kita bisa pakai poison disini untuk lebih amannya lagi Dan graveyard kita itu tercover dari serangan atau counter yang lawan berikan Oke 3 game udah kita mainkan ya teman-teman dengan deck ini Mungkin kita akan ganti deck disini Kita akan lihat deck dari PK nya itu Nah ini dia Sekarang kita langsung aja live battle menuju 5100 ya Karena udah full chest nya juga Nah apa lah kita lanjut langsung gak apa Jadi sekarang saya pakai deck berat Graveyard berat Gila banget Enak banget pakai graveyard level max Itu gak bisa terhadang ya teman-teman Dan goblin gang itu sangat mudah di kill Cepet banget kill goblin gang yang biasanya itu dipakai untuk counter graveyard Oke kita langsung lanjut ke game teman-teman Dan deck ini lumayan berat Jadi kita harus bermain dengan hati-hati Dia udah split archer Dan ini kemungkinan deck nya bisa banyak banget Deck cycle pastinya Mortar Oke disini kita lock aja Dia udah pakai princess ya teman-teman Kita bisa lihat Princess udah turun ke lapangan tadi Dan mungkin sekarang saya akan pakai baby dragon Dari sini baby dragon Dan dia udah punya princess Dia udah punya nate Dia punya archer Tiga kartu udah dia keluarkan Dan kita bisa sembari Menghafalkan kartu-kartu yang dia miliki Ice spirit teman-teman Gila ini cycle deck Dan itu dia mortar Mortar udah turun ke lapangan teman-teman Dan mungkin saya akan poison disini Oh kita sabar dulu Kita sabar dulu Kita sabar dulu teman-teman Bagus Orchernya kena hit Bagus Orchernya kena hit Dan dia udah gak punya Orchernya lagi Teman-teman kita langsung geji disini Kita pakai lock untuk princess Dan kalian bisa lihat tinggal sisa goblin yang harus dibunuh Kalian bisa lihat Oh dia pakai nate dengan sangat rapi Natenya gila Dan dia udah buang lock ya teman-teman Dia udah buang lock Oke udah jelas banget Dia deck mortar Teman-teman dia deck mortar So disini saya akan turunkan goblin Untuk menghadang nate-nya ini Jangan sampai mendapatkan Satu kali hit saja ke tower saya Disini kita bisa bermain PK Di double elixir teman-teman Tapi kalau kita bermain di sekarang ini Membuat suatu resiko ya teman-teman So disini saya akan pakai baby dragon Karena baby dragon ini Gak bisa kena mortar ya teman-teman Dan itu dua kali hit Udah bisa bunuh Orchernya lawan Oke Sekarang saya akan pakai nate Dari belakang ya teman-teman Karena dia akan Membunuh baby dragon dulu Untuk mengeluarkan mortar-nya Oke dan Oke baby dragon dapet Demik ke Beberapa demik ke tower Dan goblinnya juga udah mati juga teman-teman Dan disini saya akan langsung aja Oke dia udah gak punya goblin Dia mungkin pakai Orchernya disini teman-teman Kita akan poison-in aja Mungkin Orchernya itu Kalian bisa lihat Dan dia masih menyimpan spell lock-nya Teman-teman Dan disini saya akan poison Oke poison itu dapet Oke dia pakai lock Nah itu tapi Orchernya mati ya teman-teman Dan disini mungkin dia akan pakai Nah itu dia Dia akan pakai itu dia teman-teman Oke dan sejauh ini Saya harus berhati-hati Untuk killing itu dia Saya akan pakai PK disini teman-teman Saya akan pakai PK Kemudian saya akan lock aja Disini teman-teman Lock Dan itu membunuh princess Dan mungkin dia akan pakai goblin sekarang teman-teman Oke dan dia udah pakai Oke dan dia udah pakai Dia udah pakai Oke goblin udah keluar juga Ini kita akan split disini teman-teman Dan Bagus Langsung aja Dan kita akan pakai poison disini teman-teman Poison Oke kita bisa bunuh princessnya teman-teman Kita bisa bunuh princessnya Dan goblinnya berapa ada yang mati juga ya teman-teman Oke dan kita tinggal lock aja sih nanti ke princessnya yang belakang itu Kita bisa pakai PK disini teman-teman Dia pakai archer dan juga goblin So kita bisa pakai lock disini Oke kita biarkan saja Kita biarkan saja Karena itu mortar akan mengarah ke arah Nah itu dia ke arah PK kita teman-teman Dan kita sekarang tinggal pakai disini poison Oke poison Berharap banget poison ini bisa membantu ya teman-teman Nah kita dapat beberapa hit lagi Ke tower dia Dan itu mortarnya sampai dingin ya teman-teman Dan kita sekarang tinggal mengulangi hal yang sama teman-teman Kita tinggal fokus ke satu lain Dan mungkin kita bisa tambahkan disini Goblin untuk Menahan juga serangan dari dia Dan kita langsung aja pakai GG disini teman-teman Dan poison udah ready Udah siap untuk digunakan Kita bisa pakai poison langsung aja ke arah sini Karena menitnya juga udah gak nahan ya teman-teman Udah gak kuat itu Jika kita tidak bisa segera menghabiskan tower lawan 517 Dan itu Ah sial banget Pindah sedikit banget Kita bisa poison Ah cycle poison gak dapet Wah Gak bisa GG teman-teman disini Wah gagal teman-teman Oke gak apa-apa lah Jadi di battle keempat ini kita harus draw Tapi gak apa-apa Dan itu adalah review dari saya graveyard Dan kalian bisa lihat Gak bisa di counter hanya dengan Troops ya teman-teman Itu butuh nade untuk bertahan Di graveyard level 5 itu Sangat kuat Dan itu cepat banget buat kill lawannya Kalian bisa lihat di level skeletonnya sendiri ada level 13 Jadi ketika lawan menggunakan skeleton 3 biji untuk menahan graveyard itu Sangat mudah banget atau cepat banget untuk kill skeleton lawan Beda dengan graveyard level 4 yaitu level 12 skeleton Yaitu kita malah mati teman-teman Jadi graveyard kita yang menghasilkan skeleton itu mati kena skeleton level 13 yang lawan gunakan Seumpah malah menggunakan skeleton untuk counter deck kita Atau untuk graveyard Counter graveyard kita Oke teman-teman Dan sekian video kali ini Kalian bisa lihat tadi Ketika goblin menahan Goblin gang menahan graveyard saya Dan itu sangat sakit Sangat cepat untuk membunuh goblin Untuk membunuh goblin gang Dan sebagainya Semoga kalian suka dengan video ini Dan support terus teman-teman Karena ini masih butuh banyak banget Grand Challenge untuk Max Legendary selanjutnya Teman-teman Kalau efek udah max semua Jadi masih ada inferno dragon Ada lumberjack Ada bandit Ada night beach Yang belum max Dan saya udah seneng banget Ini karena night beach udah level 3 Udah siap banget Di bawah di arena juga siap Dan kalian bisa lihat tadi juga Ketika saya menggunakan deck cycle Night beach level 3 Dan itu sangat sakit teman-teman Kalian bisa lihat Dan di battle-battle sebelumnya Saya juga pakai deck yang sama ya teman-teman Saya pakai giant beat down Dan itu sangat enak 3 spell Dan mungkin saya akan mainkan deck itu Di grand challenge Dan untuk video-video selanjutnya juga Oke teman-teman Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Dan share Juga komen di video Di bawah ini Komen membangunnya sangat berarti Untuk video-video selanjutnya Oke saya pamit Jai dari Indonesia Class Royal Channel Salam urat buat kalian semua Dan maju terus Classer Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya